Halo teman-teman ketemu lagi saya William di video kali ini saya unboxing ini nih dari Supermodel ini ya termasuk brand yang masih terbilang baru ya kemarin baru ngeluarin Toyota Tundra kalau nggak salah ya yang ini R32 ada tiga warna sih ya ada putih hitam sama biru yah ini unlicensed sih sepertinya ya ini 1 banding 64 jadi depan 14 tahun ke atas di bagian belakang yang cuma tulisan Supermodel begini di bagian bawah ya kosin dan warning model-model kotakan tulisan time micro ya ya ini R32 nya dengan openable engine hood ya jadi ya langsung kita bukain aja ya ini ada penahannya juga biar ya biar ke mesinnya nggak kebuka-buka sih ya gini ya penahannya mirip-mirip si itu sih apa Street weapon yang nahan si R34 nya yang openable engine con juga ini catnya hanya standar sih ya sepertinya ya ya nih langsung kita bukain aja deh biar lihat Oh ini ada limited nya limited 999 nih dapatnya triple empat lumayan nomornya nomor cantik juga sih ini Supermodel GTR R32 ya langsung kita bukain dari bisnya aja ini ya bautnya dua kayak mirip-mirip time micro gimana gitu ya Sony yang Toyota Tundra nya tuh saya kemarin enggak ngambil sih enggak seberapa demen sama Toyota Tundra kayaknya Oke nih langsung kita lihat detailnya aja nih detail lampu depan nih gapnya sedikit kelihatannya dari gap gap sebelah kiri kayaknya lumayan rapi sebelah kanan rada kasar gimana gitu dan sekilas di beginiin putihnya kayak beda warna ya ini di depannya lampu depan dari mika lampusannya juga udah diwarnai orange detail dalamnya cukup oke ini grailnya catnya rada kurang rapi gimana gitu ya ini kok ada putih-putih apa sih nih bukannya harusnya bolong ya ini putih-putih apaan sih ya bisa dikeluarin gak sih ini harusnya bolongan air vent sih ya tapi ya ini ada kayak bolongan beneran terus ini ada kelihatan intercoolernya yang bawah ini cuman dihitamin ini catnya sedikit kurang rapi di sini untuk detail kamasinya polos ada kayak sedikit tonjolan bukan tonjolan sprayer sih kayak cat nggak HP gitu ya yang ada di sini ya untuk wipernya ini udah nyatu sama kaca detail bagian samping seperti biasa ada logo gt-nya detail handle pintunya juga nih kok ngobrol sih nah detail handle pintunya juga ya standar lah ya untuk tangki bahan bakar ada di sebelah kanan di bagian belakang kaca belakang ini ada divogernya nggak seberapa kelihatan sih ya wiper juga udah nyatu sama kaca wingnya dari plastik seperti biasa untuk bagian belakang ini tonjolan untuk kunci kali ya pada timbul di mana gitu ya ini ada logo GTR skyline-nya udah dilekuk kedalam lampu belakang dari Mika dan ini di tengah kayaknya cuman dicat warna silver doang ya license plate-nya GTR di belakang ini yang samping juga cuman dikal untuk interiornya sendiri ini hitam polos warna hitam polos doang enggak ada detail lainnya lagi ya rada silau sih kita zoom in sedikit deh detail interiornya iya enggak ada sih ya hitam polos semua detailnya standar-standar doang ya untuk sasisnya sendiri ini kayaknya dari daikas sih filmnya dari daikas ya ya filmnya dari daikas ini ini ban karet udah pasti dan ini bisa ruling filmnya sih sasis daikas ya ini bisa ruling rulingnya ya seret-seret sih anggap aja nggak ruling kalau seret ya Iya kalau diputerin gini sih bisa ya untuk detail mesinnya sendiri ini kita bukain dulu mesinnya ya Oke nah ini untuk openable nya yang detail mesinnya cukup oke sih ya blok mesinnya warna merah ada surut bar ada dan lain-lain itu ya ada warna emas juga ini radiatornya dicat warna silver ya detail mesinnya cukup oke sih ya kalau kalian temen ini lumayan sih not bad cuman kayak ya kayak gimana gitu ya kayak ada yang kurang aja nih gapnya juga ya kayak yang tadi saya sebut sebelah kanannya gapnya kurang rapi sebelah kiri cukup oke tapi ya openable nya masih ya gitu deh kalian nilai sendiri aja kalau kalian temen ini di marketplace sepertinya juga masih ada yang jual ya tiga warna ya warna putih hitam dan biru nanti saya kasih linknya deh di deskripsi itu aja untuk video kali ini makasih bong sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video kemudiannya ya Jangan lupa like dan subscribe even white ya 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 ya